Intro Dinas Komunikasi Informatika Uang Statistik Banjarmasin mulai menarik retribusi Best Trend Saver Station atau BTS dan menjamur di kota Seribu Sungai ini. Di Banjarmasin ini diperkirakan ada 200 BTS dengan dimensi bervariasi nah aturan penarikan retribusinya pun sudah ada perwalinya. Penarikan retribusi Best Trend Saver Station atau BTS akan dimulai dari APBD perubahan tahun 2022 ini. Dinas Komunikasi Informatika Uang Statistik Banjarmasin mulai menarik retribusi Best Trend Saver Station atau BTS dan menjamur di kota Seribu Sungai ini. BTS merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi Uang Jaringan Operator. Pala Dinas Komunikasi Informatika Banjarmasin, Windi Asti Kartika Wahai Takoni Prima TV usaha rapat bersama Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 6 September 2022 mengakui bila penarikan retribusi Best Trend Saver Station atau BTS akan dimulai pada APBD perubahan tahun 2022 ini. Windi Asti Kartika berharap pelaksanaannya bisa berjalan lancar hingga bisa memenuhi target PAD yang telah ditentukan yaitu sebesar 570 juta rupiah. BTS ini pun wayah ini sudah mulai didata dan kedepannya pendapatan diharapkan akan melebihi dari target. Di Banjarmasin ini Ujar Windi Asti Kartika diperkirakan ada 200 BTS yang dimensi bervariasi. Nah, aturan penarikan retribusinya pun sudah ada perwalinya. Ada sudah, ada perwalinya. Nah, terkait itu yang sudah, perwali sebelumnya tidak ada menyebutkan SKPD mana yang bukan menjawab terhadap penarikan retribusi tersebut. Nah, di perwali yang sudah kami ada isi sudah ada, yaitu kami di SKPD yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penarikan retribusi tersebut. Mungkin tercapai, Bu. Kan tinggal beberapa bulan untuk... Insya Allah, kita sudah komunikasi dengan para penyedia, dengan provider BTS yang ada untuk semoga mereka bisa bekerjasama dengan baik sehingga target ini bisa dicapai. Wakil Ketua Komisi 3DPR di Banjarmasin, Afri Zaldi, menyatakan secara regulasi menurut bagian hukum BTS yang menjamur di Banjarmasin ini retribusinya sudah bisa dipungut atau ditarik. Politisi Partai Emart Nasional ini berharap, retribusi BTS ini kada hanya dipungut di tahun 2022 ini. Namun mundur beberapa tahun sebelumnya, dikarenakan pemilik BTS kada menyetorkan retribusinya ke pemerintah kota. Afri Zaldi mengakui bila di tahun sebelumnya masih belum ada aturan yang jelas SKPD mana yang diminta untuk menarik retribusi tersebut. Dikarenakan waktu itu, Dinas Komunifotik Banjarmasin masih berada di bawah Dinas Perhubungan. Waih ini sudah jelas ditetapkan bila yang menarik retribusi BTS tersebut adalah Dinas Komunifotik Banjarmasin. Itu apresiasi lah Komisi Tiga. Maksudnya upaya memulai anak-anak pemilik. Oh ya, itu memang dorongan dari kita untuk segera mungkin BTS ini menjadi potensi PAD ya. Nah, selain itu juga kita melihat bahwa Kominko ini bukan cuma sebagai penghasil PAD, tapi penunjang dari potensi PAD. Misalnya seperti ini, saat ini Bisup sudah memetakan ratusan titik parkir liar. Nah, parkir liar ini kalau tidak diurusi lagi nanti akan kembali menjadi liar. Itu benar-benar Kominko melihat hal ini, kita kan sekarang sudah jaringan sudah hampir seluruh kota Banjarmasin sudah bisa ditinggal bagaimana kita titik-titik parkir liar lagi, dipasang CCTV untuk mengetahui bahwa ini mereka beroperasi lagi atau tidak. Begitu juga nantinya dengan Saranggurung Wale, dengan tempat hiburan malam, terus dengan tempat-tempat TPS yang mana sudah ditutup tapi masih dibuangin sampai itu Kominko berperan memasang CCTV. Jadi, tidak perlu lagi penambahan SDM. Kita tinggal memasang jaringan CCTV, tinggal diawasi di satu titik. Apa namanya, pengawasan bahwa ini ada terjadi pelanggaran, pelanggaran umpamanya ada THM yang masih buka di luar jam operasional. Afri Zaldi berharap melalui Dinas Komunifotik Banjarmasin melalui jaringan Smart City-nya, maka seberataan tempat-tempat penghasil PAD tersebut, aktivitas di wadah pembuangan retik bisa diterawasi dengan baik.